Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya memasak mie rumien atau mie kuah daging sapi makanan favoritnya anaknya majikan aku cucunya nenek aku let's go cek cara buatnya bahan-bahan yang diperlukan ini aku pakai 2 kg dagang sapi 2 butir panglopo atau yah yah lupa bahasa indonesianya ini apa yah 2 batang wortel jahe gula arah beras kecap asin dan yang ceng yang ceng itu bawang bombay ya guis lupa-lupa ingat kalau bahasa indonesia itu aduh oh iya pakai air juga ya guis mulai kita masukkan daging sapinya kawang bombay kawang bombay cahe gula arak beras arak beras kecap asin dan yang terakhir air ini aku masaknya pakai listrik ya guis ini kayak ini aku masak dari sapinya dulu selama satu jam kemudian setelah masak setelah kemudian masukkan wortelnya tambah air sedikit masak lagi selama satu jam sambil nunggu matangnya kita bisa mengerjakan sesuatu yang belum dikerjakan awis matang guis wow merah-merah gimana gitu ya guis enak majikan aku itu suka banget balagi anaknya susu nenek sekali masak langsung habis dagingnya lembut empuk rasanya mantap dihidangkan dengan sayur pakai cabai kita bunuh sedikit daun bawang wah tambah sedap sekali buat sendiri aja guys enggak usah di luar di luar itu mahal hehehe dinner time makan mie kuah daging sapi mantap terimakasih guys udah nonton thank you very much and bye-bye 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 bye-bye